Terima kasih Pemirsa, di segmen terakhir ini koalisi di persimpangan jalan, apa yang Anda ingin sampaikan dari PAN dalam 8 menit terakhir? Pertama saya mau nyampaikan bahwa belum ada koalisi sebetulnya yang permanen, bahkan di tempatnya Pak Jokowi pun belum ada yang koalisi. Jadi karena itu ini baris kedar wacana, saya malah justru khawatir nanti suatu waktu golkar yang ada di sana ternyata bisa jadi nanti keluar karena mungkin aspirasi mereka atau keinginan mereka tidak tersalurkan. Bisa dan itu sangat mungkin, di dalam politik itu sangat mungkin sekali. Di kita juga sebetulnya walaupun sering komunikasi lintas partai, katakanlah Gerinda, PKS, PAN dan juga belakangan teman-teman demokrat ikut, ini juga belum membangun koalisi. Makanya tadi saya mau mengoreksi apa yang sampaikan oleh Pak Pimpin tadi, bahwa sebetulnya kalaupun misalnya ada kami di, salah seorang kader kami jadi menteri, bukan berarti kami bagian dari koalisi. Karena kita kan koalisi yang dimaksud itu koalisi seperti apa sebetulnya, karena kami diminta, kader kami diminta jadi menteri di situ, bukan berarti kami sudah pasti nanti pada pilpres yang akan datang harus ke situ. Tidak begitu ceritanya, ini kan beda ini, rezimnya ini kan beda, 2014 dan 2019 berbeda. Nah karena itulah maka saya kira silahkan saja nanti masyarakat yang menilai, tapi saya berharap jangan sampai perdebatan yang tadi itu, itu malah justru tidak mengerucut pada satu kesepagatan bersama untuk bersama-sama dalam pilpres yang akan datang. Baik, saya ke Pak Kris dulu sebentar. Pak Kris seberapa besar peluang gigatan Perindo dimenangkan di MK terkait dengan masa jabatan Pak JK untuk bisa mencatatkan diri lagi di 2019? Baik, ini kan jadi rame karena dilekatkan dengan figur Pak JK. Jadi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah ikhtiar kami untuk memecah kebuntuan. Tapi kalau ditanya seberapa yakin, harus yakin mas. Karena kita yang mengajukan kita harus yakin. Karena dasar kita adalah konstitusi. Tetapi apakah keyakinan kita ini sama dengan keyakinan MK, mari kita tunggu sama-sama. Tapi kalau melihat proses yang kemarin, 18 Juli kita sudah mulai sidang pertama dan perbaikan dan sebagainya, ini sudah diprioritaskan kelihatannya untuk diputus. Harapan saya pribadi dan teman-teman dari Perindo soal PT dan soal masa jabatan ini bisa diputus ya secepat-cepatnya supaya tidak mengganggu akenda yang lain. Baik, saya ke Bang Ferdinand. Sebentar Bang Ferdinand, kalau lah MK mengabulkan Pak JK boleh maju lagi. Apakah Pak SB juga akan maju lagi sebagai peserta Pilpres 2019? Ini kan dua hal yang berbeda ya. Saya mendengar bahwa gugatan yang diajukan oleh kawan-kawan Perindo itu sepertinya tidak termasuk nanti untuk Pak SBE ya. Ini spesifik hanya Pak Wapres ya Pak JK. Jadi kayaknya tidak akan mungkin apalagi kalau Pak SBE kan dari kemarin-kemarin sudah menyatakan bahwa generasi kepemimpinan nasional harus dihidupkan. Jadi AHI harga mati untuk diusung ya? Ya betul sekali. Saya pikir Pak SBE tidak akan tergiur lagi untuk maju meskipun di Malaysia. Mahathir Muhammad bisa memenangi pemilu di sana ya. Tapi saya pikir Pak SBE dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan ke kami bahwa ini saatnya era yang muda bawa. Yang muda kita dorong untuk regenerasi kepemimpinan ke depan. Yang senior-senior masih boleh untuk menyiapkan generasi ini ke depan. Jangan lagi yang tua-tua berebutan biarlah yang muda didorong untuk ke depan. Biar kita ajikan sebenarnya dua-duanya. Dua-duanya. Capres dan Cawapres. Meskipun dua-duanya nanti saya pikir Pak SBE tidak akan bersedia lagi. Baik saya ke Mas Hadi. Mas Hadi kalaulah MK mengabulkan gugatan uji materi dari Periun dan juga dari pihak lainnya tentang 20% dan juga syarat menjadi Cawapres dan Cawapres. Apakah ini akan mengubah secara total peta politik saat ini? Saya seperti itu bahwa perdepatan siapa Cawapres Jokowi akan selesai. Ini betul sebagai ihtiar untuk mencari jalan buntu siapa Cawapres Jokowi di 2019. Karena begini Mas Aryo bahwa siapa Cawapres di 2019 yang bisa mendampingi Jokowi bukan hanya soal lima tahun. Tapi adalah ini dianggap sebagai tiket untuk menjadi presiden 2024 yang akan datang. Sebab itulah kemudian di internal partai agak sedikit kurang rela hati kalau salah satu ketum partai yang digandeng oleh Pak Jokowi karena dikhawatirkan mencuri stat untuk lima tahun yang akan datang. Jadi Cawapres 2009 adalah rasa pemilu presiden 2024 yang akan datang. Inilah yang turut menjelaskan kenapa posisi Cawapres Pak Jokowi masih mendaki dan berliku jalanan yang harus ditempuh. Apakah PKS juga merasakan hal yang sama inspe tiket untuk 2024 sehingga pergulatan di internal setiap partai menjadi begitu kerasnya untuk menentukan siapa yang akan digandeng sebagai wakil dari presiden mendatang? Ya kita harus melihat bahwa Cawapres 2019 nanti itu memiliki keunangan lebih besar dibandingkan Cawapres sampai sebelumnya. Apa? Disitu ada dimana seorang presiden dan wakil presiden akan menentukan PLT gubernur dan wakil gubernur dan sampai ke wali kotak bupati. Kenapa? Ada pilkada serentak pada tahun 2023, pada 2024 yang dimana yang akan pilkada 2022-2023 itu dimajukan di tahun 2024. Sehingga apa? PLT itu akan banyak dan PLT itu kewenangan dari presiden dan wakil presiden yang akan menunjuk. Dari situlah maka presiden dan wakil presiden yang memimpin akan berproses, akan memenangkan pertarungan 2024 nanti. Penutup dari Gerindra. Ya insya Allah kalau kami Partai Gerindra optimis ya dengan pertemuan nanti tanggal 24 Juli mudah-mudahan Partai Demokrat akan bergabung dengan Gerindra, PKS dan PAN. Setelah itu kita akan duduk bersama-sama membahas calon yang kita usung yang mendampingi Pak Prabowo siapa. Dan juga kita akan matangkan platform kita ya untuk bagaimana negara Indonesia yang terpuruk ya. Mas Adi harus ngerti ya infrastruktur yang disampaikan Mas Adi tadi itu tidak membawa dampak kepada masyarakat. Bahwa harga-harga sembako, harga-harga kebutuhan bahan pangkat sangat tinggi Mas Adi. Jadi dan ingat infrastruktur itu dibangun oleh hutang yang harus kita bayar anak cucu kita. Dan satu lagi saya ingin menambahkan yang disampaikan tadi. Sekarang angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS itu, itu kan berbeda dengan yang dirilis oleh Bank Dunia. Bank Dunia itu menyatakan penghasilan satu keluarga itu minimal 26 ribu. Kalau BPS itu cukup 13 ribu. Apakah kalau Mbak Sanas suami dan istri dua anak cukup 13 ribu makan sehari. Uang untuk pergi transport, pergi sekolah bagaimana? Cukup bang asal suami saya tidak poligami Bang. Pasti cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih banyak semuanya. Memang entah koalisi bagaimana terjadi apakah di persimpangan jalan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana merebut hati masyarakat. Karena siapapun yang berkuasa sebenarnya rakyatlah yang akan menentukan siapa yang menjadi pemenang. Dan saya Arya Ardi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pada Kamis Pekadepan. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.